wangi, aduh wangi banget wangi banget terus kita masukin jadi kita bikin salat seperti salat dressing sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini aku pengen kamu untuk subscribe oke, subscribe di channel dan jangan lupa nyalain loncengnya coba aku tunggu oke, thank you udah subscribe waktunya masak ya siapa bilang kalau penyanyi dangdut itu gak bisa masak tentunya penyanyi dangdut itu adalah perempuan yang memang idaman untuk jadikan para piksetri, para kaum adam ya, dan sekarang ceritanya aku mau masak apa ya nah, karena yang paling aku bisa itu masaknya cuma ini doang oke, coba deh masak walaupun cuma keluar doang oke nah ya, ala-ala karena shape profesional kita memakai ini aja yang ada lah sambil kita nunggu mungkin agak oseng-oseng dulu kan gue buat sarapan doang masih gampang gimana sih yang mau ngajarin masak gampang 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 begini doang ma sambil nunggu telurnya mateng gimana kalau kita sambil motong-motong gampang kalau cuma motong-motong doang ma oke kita kasih garam dulu kita kasih garam sedikit bawang putih ya telat ya sekses tadi ya orangnya di sini woy eh asep ya ampun kenapa janet tepon gak diangkat-angkat malah dirijek mulu lagi dipinjam sama sopir teleponnya ya pantesan aja dari tadi dirijek 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 aja hehehe set lihat dong janet masak lihat lihat jogetnya aja ya ampun udah biasa dong kalau janet nyanyi nyanyi sambil joget ini kalau di tempat masak kan asep belum tahu janet masaknya kayak gimana masak sambil joget hehehe bisa dong itu lagi motong-motong setiap ceritanya ini kan gini kan ya ini jago jago ya ngakuin ayah ntar 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 jalan gini belum mateng udah udah mateng ya cuman salahnya seharusnya bawangin dulu oh gitu ya kalau kayak gini mah gampang janet juga bisa kalau tiap hari masak beginian tapi gimana nih karena bawangnya belum mateng jadi aku apain dong angkatin angkatin bawangnya balik aja ya bawangnya angkatin bawangnya angkatin salah ya eh kamu mau masak apa sih ini ini aku nih udah belanja-belanja tadi dari pasar tapi ya gimana ini aku udah beli udang karena aku suka udang ada bawang ada semuanya aku beli pokoknya yang ada di menu deh semuanya dibeli yang ada di menu tapi aku nggak tahu mau masak apa sih nah ini udah nih tinggal nunggu kuningnya dikit lagi ya oh belum mateng ya dikit lagi ya dikit lagi aduh tiap hari aja janet masak gagal ya biar ditemenin aset gitu masaknya ya kan udah ini beres-beres mana mana udah beres tuh memang dia setengah sih iya memang saya sukanya setengah setengah-setengah jalan dulu nanti buat menu tambahan ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita mau masak apa dong ini masak apa dong ini masak apa dong aku tadi beli udang aku seneng banget makan udang tapi aku pengennya menunya yang nggak biasa gitu loh oke jadi kayaknya ini curry ya Kari 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 kari. Cuma ada dua macam disini. Ini kari cuman berbau Thailand punya kari. Thailand? Thailand, Bangkok, Bangkok. Ini nanti udangnya dikasih kecap asin dulu sedikit. Ini kecap asin, alright. Lihat dia rasanya. Bolehlah kasih mentega ya. Dikasih butter sedikit ya? Enggak sih gak apa-apa, cuman kasih butter gak apa-apa. Lada. Itu gak usah pakai takaran apa? Secomot-secomot. Kurang lebih. Berdasarkan feeling. Ini kurang lebih setengah kilo loh tadi aku beli. Tadi aku dikata si ibunya ya udah beli-beli aja. Kalau pengen yang beda dikasihlah bumbu ini. Nah ini campuran Thailand punya red curry paste. Yang paste paste, yang kayak pasta itu. Ini kayaknya kita masak ini dulu. Terakhir kita masukin si udangnya. Yang satu ini. Ini tuna. Oh tuna. Tuna putih ya. Tuna putih. Ini bikin tuna curry salad. Tuna curry salad. Tapi berbau Asia Selatan ya. Kayak India, Bangladesh, lebih ke India sih. Pakistan. Kalau ini berbau Thailand. Thailand dan Bangladesh. India. India. Coba satu dulu ya. Oke. Satu-satu. Aku sayang. Kamu. Itu tohonnya mendingan di pinggirin dikit deh. Oh iya maaf-maaf. Nanti kegoreng lagi ya. Ada maaf-maaf. Oke. Aku ngapain. Kamu maunya ngapain? Minta tolong. Ya udah. Minta tolong potong ini ke sisil deh. Oh iya. Supaya bisa dipakai. Berapa inci kira-kira ukurannya? Inci. Ini buat oseng-oseng doang kan? Buat oseng-oseng. Segini cukup nggak? Cukup-cukup. Yang ketuluran Dracula tapi bukan hybrid bisa bahaya itu. Emang kenapa Chef? Kan mereka anti bawang putih. Anti bawang putih. Tapi saya sih kemarin udah terbebas. Kalau saya sudah hybrid. Hybrid ya? Sembayer hybrid. Emcin aja hybrid ya. Oke baiklah. Kayak apa? Bensin. Bensin maksudnya. Oh iya bener. Itu tatonya biru ya? Betul. Tatonya biru. Jamnya biru. Sama kayak rambut aku. Apanya? Jamnya sama tatonya. Ya ampun. Bisa main kayak colek-colekan kue. Tadinya merayu Chef. Aduh gagal lagi. Merayu? Merayu bilang-bilang jaman sekarang ya? Ini kita ngapain lagi? Merayu kita masak bumbu kering yang satu lagi. Biar cepat jadi. Oh iya. Ketauan banget, kelaperan. Oke, ini. Ditumis ke sana. Ditumis. Pakai sendok? Pakai sendok dulu. Nanti udah gitu pakai sendok kayu. Ini nih. Semuanya Chef? Boleh. Alright. Nah yang ini tadi kan udah, udah ini dia. Udah aromanya udah keluar. Artinya udah mulai matang. Semua bumbu halusnya. Kita masukin santan. Santan. Itu berapa cc? 250 mili. Kurang lebih satu cup. Masih kurang gak Chef? Ini tolong di ongseng-onggseng. Oke baiklah. Smash火 agak. From the theater point music. P traffic past. Upsu.. Maji suri. Sya. P diversifi. Namunjah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.